Dan lo tau itu? Iya, dari iya itu, saya harus ilangin masa depan saya dari SD ini. Apa yang udah lo impikan? Cuman sepersekian detik itu iya dan tidaknya. Semuanya, waduh, senang. Kalau dengan kondisi yang... Halo, kali ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Ini juga salah satu teman saya yang sudah saya kenal cukup lama. Pokoknya semua yang datang ke sini rata-rata itu teman saya yang sudah saya kenal cukup lama. Dan saya mengenal dia dengan sebuah kisah hidup yang sangat amazing dan sangat ngeberkatiin hidup saya banget. Dan dia ini cukup terkenal lah ya. Cukup terkenal di kalangan anak-anak muda, khususnya di daerah Bekasi dan sekitarnya. Oke gak usah lama-lama, langsung kita kasih aja big applause untuk Obaja Reinhardt. Terima kasih, terima kasih. Long time no see, halo Obaja. Ya, halo kak, terima kasih sudah diundang. Sini sebuah kehormatan air talk. Sebuah kehormatan bisa diundang. Bukan kehormatan, gue yang terima kasih lo mau datang. Ini masuk episode 5 ya? Episode 5. Saya ngikutin soalnya, 4nya besok sebelum saya nonton. Nonton terus, lo udah nonton yang siapa aja? Pak Roy, Pak Roy Miller. Oh udah nonton juga. Kebetulan beliau kepala sekolah saya. Oh dulu kepala sekolah. Lo jangan-jangan salah satu anak yang bermasalah itu? Mungkin. Kemungkinan iya, karena saya banyak masalah dulu. Oh gitu, tapi sekarang udah enggak dong. Oh sekarang udah enggak. Sekarang udah... Terus proses diubah, diubah, berubah, berubah. Jadi lebih baik. Kalau gue liat lo yang sekarang kan banyak banget sesuatu yang berubah dalam diri lo gitu kan. Dari dulu keribu gitu kan. Oh iya. Sekarang ya not to keribu gitu kan, walaupun tetap keribu. Dulu kita keribu sampai sini ya kak, sama-sama. Siapa yang menginspirasi lo sampai lo keribu kayak begitu? Dulu salah pergaulan sih, karena milih temen yang... Apa? Salah milih temen aja jadi kayak... Gayanya dia sih ambil semua keribunya, berantakannya. Jadi itu memang kebawah sih. Salah pilih temen hari itu jadi... Hari itu salah pilih temen ya. Iya, iya. Nah tapi ini penting nih, tapi bukan berarti kalau misalnya lo rambutnya keribu, lo salah pergaulan. Enggak, bukan itu poinnya ya. Artinya adalah bagaimana cara kita memilih-milih temen kita ya, betul. Iya, iya. Ada orang yang ngomong kan, aduh kalau gue mah temen gak milih-milih, gue mah berteman sama siapa aja. Iya. Ya gak semestinya seharusnya seperti itu sih. Segala sesuatu dalam hidup ini kita harus memilih gitu kan, dengan siapa kita berteman, dengan siapa kita bergaul. Karena memang pergaulan kita itu di tempat di mana kita sering bergaul atau di tempat di mana kita sering bermain, atau di mana kita itu sering berada, itu kan menentukan kita akan jadi seperti apa. Iya, karena saya kan juga berangkat dari satu tempat di kota ini, isinya orang-orang yang suka ngerokok, suka minum, suka apa, dan jadi saya juga punya pilihan antara ikut mereka atau enggak. Dan saya juga bersyukur di titik itu saya tidak memilih ikut mereka dalam hal minum dan rokok, tapi berantakannya ke bawah juga waktu itu. Karena mikirnya kalau berantakan tuh keren ya. Iya, iya. Tuh, rambut kribo keren. Dulu sepatu diinjek, berasa ganteng. Sekarang malu ingetnya. Dulu ini siapa ini? Celana robek dulu mikirnya keren. Iya, iya, iya. Betul banget, Kak. Celana pendek, baju belel, apa segala macam. Ya, apa ya, ya mungkin setiap orang pernah mengalami masa alay dalam hidupnya. Karena lu seperda lewatin itu, Kak? Aduh, jangan ditanya. Kan saya juga dulu kribo. Oh ya, sama ya. Dulu saya kribo-nya segini. Kalau saya lagi mandi, saya lagi ngaca. Kalau lagi rambut basah, jatuhnya sampai segini, sepunggung. Tapi itu masa lalu lah. Kita tidak hidup dalam euforia masa lalu. Betul gak sih? Jadi buat setiap kita, oke lah mungkin yang namanya masa lalu itu adalah pembelajaran untuk kita bisa menapaki masa depan yang jauh lebih baik. Iya, itu juga. Gitu kan, karena kan kita kan gak pernah bisa mengubah masa lalu. Tapi tentunya kita bisa mengubah apa yang akan kita terima di masa depan. Iya, betul. Betul gak? Jadi jangan pernah hidup dalam euforia masa lalu, biar masa lalu itu menjadi apa ya? Pembelajaran untuk kita jadi lebih baik. Betul sekali. Wah, berubat banget. Loh kok sekarang ngomongnya kayak motivator-motivator gitu sih? Ya kan sering nonton korelis ya. Jadi belajar ya. Aduh, bisa aja ya minta tampu kita hari ini. Oke, Jak, gimana? Jak, kabar, Jak? Ya, kabar saya baik, sehat, luar biasa. Luar biasa ya. Sedang menjalani banyak hal yang positif dan saya juga sangat nikmati dengan semuanya yang ada. Boleh dengar-dengar, lo banyak ngejalanin hal-hal yang baru yang belum pernah lo jalanin sebelumnya. Iya, kayak hari-hari ini kan bisa banyak masyarakat yang butuh bantuan untuk makanan di rumah. Kebetulan saya juga gak gitu bisa masak sih, cuman bisa angkat kompornya, bisa ngoseng-ngoseng nasinya. Jadi situasi yang banyak negatifnya hari-hari ini, saya masih bisa ngerjain hal-hal positif untuk bisa berguna bagi masyarakat lah. Dan itu sebenarnya seharusnya bisa kita kerjakan semua ya. Bisa, semua orang sangat bisa lakukan itu. Semua orang semestinya bisa, asal mau gitu ya. Walaupun lu ngomong misalnya, aduh gue gak punya kemampuan nih. Ya apa yang ada pada kita aja gitu kan. Misalnya kayak lu bisa ngoseng-ngoseng lah, bisa masak lah. Ya lakukan lah itu. Koki yang tau bumbunya di belakang, kita ngoseng-ngoseng aja. Pokoknya ambil bagian sesuatu lah, jangan diem lah. Nah tapi itu yang ayam waku bang. Oh ya ada bisnis kecil-kecilan. Oh ada bisnis juga kecil-kecilan. Baru mulai. Tapi jalan ya. Masih jalan, masih jalan. Gue denger-dengar kan katanya kan responnya daripada masyarakat, semuanya kan bagus banget. Lumayan. Dan ini masakannya enak loh asli, masakannya. Itu yang masak lu kan? Yang masak nasinya saya. Oh yang masak nasinya. Tapi ada yang masak khusus bumbunya, saya itu udah ada. Tapi yang masak nasinya pasti lu ya? Saya masak nasi. Luar biasa. Saya akan pencet itu magic gear aja. Biar lebih enak ya. Kirain lu masak air aja dicicipin, udah mateng apa belum gitu kan? Ya doain lah supaya ini lancar, makin besar. Saya juga bisa nampaki bisnis yang lain. Terus yang lain lu lagi ngerjain apa lagi? Lagi mulai seminar, eh seminar sorry. Lagi radio. Oh, lagi bikin radio juga? Bukan bikin, apa namanya? Memulai? Jadi... Penyiar! Iya radio, susah ya? Iya jadi penyiar radio kemarin juga dapet kesempatan di apa? Di salah satu radio? Di Jakarta, iya juga. Kemarin juga di luar Jawa juga dapet beberapa kesempatan. Oh gitu ya? Apalagi sekarang zamannya online ya, bisa dari mana aja ya? Zamannya online jadi bisa dari mana aja dan juga... Ya sambil belajar lah ketemu sama penyiar yang lain, yang lebih senior. Jadi saya juga belajar. Jadi... Saya juga kan punya kemampuan komunikasi yang bisa terus dikembangin. Jadi saya punya kemampuan di sana lah. Iya, iya, iya. Iya, iya, iya. Jadi lu kalau... Cak gue ngomong. Gimana kak? Kalau misalnya... Kalau misalnya... Apa? Siaran gitu? Biasanya apa? Sendiri atau ada temannya yang ngobrol? Tergantung programnya sih. Jadi kadang ada yang sendiri. Dulu saya kan juga sempat punya program bola. Program olahraga. Paso! Iya. Ada... Ngomongin bola sama orang yang gak ngerti bola. Iya. Itu gak susah ya, kurang ngimbangin ya. Jadi kadang ada partnernya. Bia ada beberapa program yang... Program religi yang sendiri. Jadi kayak yang minta... Orang tuh minta didoain. Minta apa. Jadi... Tapi Santa ini segini gak sih? Kadang-kadang tuh ngomong sendiri juga seru gak sih? Ngomong sendiri seru. Bener gak sih? Iya, iya. Iya gak sih? Kan gue juga pernah jadi penyiar gitu kan. Iya kan. Iya kadang-kadang gitu ya kan. Waktu kita sendiri gak ada temen ngobrol. Ataupun berdua kayak gini kan tetap aja enak gitu ya. Iya betul-betul. Iya kan? Ngebahasin misalnya kayak lo ngebahasin bola. Kadang-kadang enak ya ngobrol-ngobrol sendiri gitu ya. Apalagi misalnya kayak gini. Kalau kita lagi... Terutama mungkin yang sangwin kali ya. Kadang-kadang kita ngomong apa. Eh keren juga ya tadi apa tadi. Gue ngomong apa tadi. Saya gak tau lah. Yang lain pernah kayak gitu gak ya? Jadi kayak ngomong sesuatu atau ngobrol sama orang lain. Terus... Eh tadi keren juga ngomongan gue ya. Tadi gue ngomong apa ya? Jadi punya poin sendiri juga. Gitu ya. Poin tambahan. Lo tuh pernah latihan gak sih kayak gitu-gitu kalau misalnya? Oh latihan gak? Latihan gimana? Ini seru nih ceritanya nih. Nah kadang di kamar mandi misalnya. Jadi kayak otomatis aja gitu. Jadi di kepala situ suka ada percakapan atau apa. Nanti di depan kaca juga di motor. Ya depan kaca kamar mandi motor itulah. Tempat saya coba-coba aja sih. Ya penting dimanapun lo berada lo tetap latihan ya. Iya. Luar biasa. Gue denger kan lo kan kalau misalnya lo latihan ngobrol gitu kan. Ngomong sama... Ngomong sama siampo. Ngomong sama... Iya, iya, iya. Audien saya udah. Audien saya bangko kosong. Iya. Kamar mandi ya botol sampo ya betul-betul. Tempat latihan terbaik sih. Iya, iya. Iya. Ya ngomongnya jangan kejauhan ya. Oh iya sorry. Sorry, sorry. Sorry, sorry. Karena memang kita kasihkan gitu kan enak. Sampai mundur-mundur ini. Tadi ada soalnya di papan. Oh iya. Gak apa-apa. Kita ngalir ya. Wondok, wondok. Gak apa-apa. Di sini mah segala sesuatu dimaafkan. Oke. Oke. Ja, lo kan sekarang banyak banget yang lo kerjain gitu kan. Termasuk lo kan memulai banyak hal yang baru. Contohnya kayak bisnis gitu kan. Terus kayak lo memulai menjajaki sebagai seorang penyiar. Sebagai seorang public speaking. Nah, sebelumnya lo pernah gak sih ngalamin stuck? Atau lo ngalamin keresahan dalam hidup lo dengan apa yang lo kerjakan gitu loh. Oh iya. Pasti kak. Saya ini kan berangkat dari keluarga yang bisa dibilang gak berhasil. Saya punya ayah yang mantan preman. Bisa disebut tempatnya? Boleh, boleh. Mantan preman di Keranji. Jadi. Dari lokasi itu ya. Bisa dibilang ini sorry banget buat keluarga saya. Bapak saya bisa dibilang sampah masyarakat waktu itu. Jadi bener-bener anak tongkrongan pojok. Yang ngedrugs, yang minum, yang ngerokok. Dan gak tau gimana ibu saya kena kepicut. Bapak saya gak tau gimana. Biasanya gitu ya? Gak tau gimana. Ibu saya ini orang pinter, pinter ranking tapi sukanya sama preman komplek. Saya juga gak ngerti gimana ya. Ini, ini, ini saya dapat fakta yang, ini konyol sih. Tapi konyol, tapi konyol. Iya, mama saya ini bukan orang pinter. Tapi gue juga pernah ngobrol nih sama nih orang nih, si Roy Chandra nih. Kenapa, kenapa cewek tuh lebih tertarik sama bad boy gitu kan. Mungkin ada penonton-penonton disini yang cewek boleh tolong jawab di komen gitu kan. Karena mungkin ini kali ya, cowok-cowok bad boy tuh lebih berani aja kali ya. Ya, asik lebih ke rumahnya langsung. Gak tau gak tau ya, saya gak tau ya. Perman loh bapak aja loh. Iya, iya, iya. Bener-bener sampah masyarakat komplek. Seorang perempuan yang beredukasi tinggi gitu kan. Mama saya tuh soalnya dari SDM, PSM, ada King 1-2. Oh iya? Iya, mama saya. Sayang itu gak turun ke saya. Sebenernya bisa diturunkan. Iya, iya. Cuma kan lo kan memilih dunia persilatan yang lain. Iya, saya berangkat dari sana dan kesehariannya adalah saya lihat pemandangan saya dipukul sama bapak saya. Saya lihat bapak saya mukul mama saya, kakak kandung saya. Saya punya kakak namanya Jesa. Dan itu jadi sebuah... Siapa namanya? Jesa, Jesa. Oh Jesa. Jesa. Ada banyak kemarahan di dalam hati saya dan untuk balas tendam pasti ada. Dan dari situ saya berangkat, satu titik salah satu yang mengubah saya adalah saya memilih untuk maafin papa saya. Dengan waktu itu saya datang ke beliau, waktu saya kalah satu SMP. Satu SMP? Satu SMP. Lu datangin bokap lu? Saya takut dengan gemeter, papa saya tuh suka mukul soalnya. Oh, oke. Jadi saya datang dengan gemeter dengan, ah ini harus selesai nih. Saya datang, oh iya, sorry. Papa mama saya udah bercerai ya, dari saya kelas 1 SD. Oke. Jadi waktu itu saya udah bisa saya harus datang dari rumah mama saya ke rumah bapak saya, satu SMP. Udah biasa tuh naik angkot sendiri. Di keranji tuh? Di keranji. Oke. Keranji, rauh lombu, keranji, rauh lombu. Dan akhirnya waktu nyampe situ, saya peluk bapak saya. Saya kira saya mau dipukul, ternyata saya dipeluk juga. Satu SMP? Di titik itulah saya ada kesembuhan di dalam, yang membuat saya bisa mulai ada perubahan. Sebelumnya tuh saya suka berantem. Jadi karena kemarahan itu saya cari temen, saya pulang malem, ikut temen-temen yang ngerokok. Tapi saya bersyukur saya gak ikut ngerokok lah. Tunggu dulu, itu kan lo bilang lo satu SMP, berarti lo tuh mulai nakal, istilah kata mulai rusak gitu. Jiwa lo dan hidup lo itu dari kapan? Dari kecil sebenernya, karena ini agak aneh sih, saya gak tau bisa bahasin atau enggak, karena saya ngomong... Ngomong taing, ngomong anjing, bapak saya yang ngajarin. Oh gitu, ngomong-ngomong kasar. Dia bilang gini, kalau lo, pokoknya bersyukur ya, kalau punya orang tua yang baik di rumah tuh bersyukur, saya diajarinnya. Kalau lo ada yang ngatain, lo ngatain anjing aja gitu, itu bapak saya yang ngajarin, DNA itu ada aneh di badan saya. Makanya saya tuh rusak dari kecil. Aduh, bapak yang aneh ya. Iya, misalnya gini, ada yang apa yang salah, ini dulu ya bicara dulu, jadi itu yang banyak hal yang harus saya rubah, karena banyak disuntikin hal yang salah sama orang tua sendiri. Berarti emang dari sejak lo belia itu, lo terima masukan, influence, suntikan yang bener-bener ngerusak banget. Iya betul, betul. Apalagi juga saya, saya terpaksa mendengar beliau karena takut kan waktu itu masih kecil, dipukul. Terus saya juga takut dia ngancem mukul mama saya, tapi ini udah selesai ya, saya bener-bener cuman cerita. Ini yang kita ngomongin lagi masa lalu ya. Iya, cuman cerita. Background. Ini background dan saya berangkat dari sana sehingga di titik ini saya juga melihat banyak anak-anak muda yang mungkin punya masalah hidup kayak saya dan bahkan lebih parah. Dan saya mau ceritain ini ke sebanyak mungkin orang supaya mereka juga gak terjebak disana, itu sih. Yang jadi salah satu penggerak saya hari-hari ini. Wah itu keren banget sih. Tapi sebelum kita nyampe ke sono, yang gue pengen tanya gini satu lagi adalah, itu kan lo satu SMP. Apa sih yang bikin lo tuh bisa ngambil keputusan untuk lo datengin bokap lo dan lo justru minta maaf dengan sebuah kesalahan sebenarnya kan yang bukan murni berasal daripada lo kan. Dari yang gue denger cerita, lo kan dari sejak belia, dari sejak kecil lo disuntikan dengan banyak hal yang rusak sedemikian rupa. Dan apa yang membuat lo itu dalam usia satu SMP, kejadian apa sih yang menimpa lo dalam usia, lo kesambet apa ya bahasa gue gitu ya. Dalam usia satu SMP, lo datengin bokap lo, lo peluk bokap lo dan lo minta maaf. Maksud gue itu pengertian itu datang dari mana gitu. Ya sebenarnya waktu papa dan mama saya cerai itu kami kan pisah, papa saya ke Jogja, mama saya dan saya bertahan di Bekasi. Satu SD tuh. Dari satu SD sampe sekarang. Oke. Dan di masa-masa itulah sebetulnya mama saya kan juga mulai bertobat, dapet hidayah lagi dan juga dia mulai ajak saya ke tempat ibadah. Oke. Nah disitulah saya dimulai masukin pengertian-pengertian tapi sejujurnya memang belum bisa karena saya masih menjalani dua kepercayaan waktu itu. Oke. Kepercayaan ayah saya dan kepercayaan ibu saya dan ujungnya waktu itu saya ada masuk sekolah, sekolah yang ibu saya percayain agamanya dan disitulah saya mulai berdoa dan mulai ketemu sebuah harapan baru dan pengertian itu mulai masuk dan dari situlah saya ambil keputusan saya harus ampuni, maafin papa saya supaya saya punya masa depan ini gak rusak gitu. Karena kan waktu itu ada pembicaranya bilang bahwa kalau kita gak bisa mengampuni itu rugi di kita sendiri. Jadi saya ambil, oh iya ngapain juga ya saya marah terus marah, ngerusak diri saya marah, bikin saya, dulu saya itu nakal sengaja. Ya karena memang, ya mungkin karena dendam kan ya. Iya dendam. Lu pengen, 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 pengen melakukan sebuah penghukuman terhadap seseorang yang menyakit lu sedemikian rupa tapi lu tanpa lu sadari justru lu menyakiti dan melukai diri lu. Dan saya menyadari, ya juga sih ngapain ya, rugi banget ya, ya mending saya melangkah dan setelah saya ambil keputusan di tempat itu saya. Itu dalam satu hari, dalam satu malam atau dalam satu momen? Enggak, satu bulan kali ya karena kan saya juga butuh waktu untuk ketemu papa saya. Enggak, maksudnya lu ngambil keputusan itu dalam satu momen? Dalam satu momen. Wow. Satu momen itu, satu momen di saat lagi berdoa waktu itu, ah udahlah. Dalam satu momen itu, ah udahlah gue putusin gue pokoknya, gue berhenti marah, gue putusin gue berhenti untuk marah sama bokap lah, marah sama keadaan. Iya betul. Dalam satu momen. Dalam satu momen ya. Nah ini penting banget sih ya, kenapa gue bilang penting banget? Karena memang, apa ya, orang itu tanpa disadari, mereka itu pada waktu mereka itu terima sesuatu yang buruk dalam hidup mereka, mereka akan cenderung melakukan dengan sengaja atau gak sengaja lah ya kita bilang ya. Melakukan hal yang sama, seperti yang mereka terima, bahkan jauh lebih buruk lagi. Dan banyak orang itu berpikir waktu kita melakukan hal seperti itu, kita ini sedang memberikan sebuah penghukuman kepada orang yang merusak hidup kita. Tetapi sebenarnya enggak, sebenarnya kita tuh, waktu kita marah, waktu kita kecewa, waktu kita benci, waktu kita dengki, itu sebenarnya kita sedang merusak diri kita sendiri. Bener gak sih? Iya betul banget. Bener gak sih? Betul banget. Karena kan mungkin karena di rumah gak dapet sesuatu yang dicari, jadi nyari perhatian itu keluar dengan, kadang-kadang dengan sok nakal supaya dianggap oke sama teman-teman cowok gitu lah. Saya gak ngerti lah. Ngejelasin ke yang perempuan gimana, kalau cowok kan nyari perhatiannya gitu ya. Iya, iya, iya. So, lebih berantem, so, lebih lucu. Biar keliatan keren. Padahal disini kosong gitu. Iya, iya. Nah, itu kan dalam satu momen itu kan berarti kan lu kan tiba-tiba lu ngambil keputusan, ah gue harus datengin bokap gue nih. Iya. Gue berhenti dari kemarahan gue, gue berhenti dari kecewa gue, gue berhenti dari dengki gue, dari dendam gue, segala macem. Dan itu lu datengin. Saya datengin. Nah, dan setelah itu, dengan masa lalu yang seperti itu dan ya oke dalam satu momen lu beresin, pernah gak terlintas di dalam benak lu gitu ya. Waduh masa depan gue gimana nih dengan background gue yang sekarang kayak begini. Sejujurnya ada sih, karena kan juga satu sisi yang lain saya tuh punya kakak kandung namanya Jessa tadi. Dia tuh cerdas. Dia cerdas sekali. Cerdas, pinter banget. Secara edukasi? Jadi dia nurunin mama saya, kepintarannya turunnya ke kakak saya, jadi saya juga agak compare hidup saya sama dia selama sekolah. Jadi saya ini naik kelas itu, cut role guru. Oh gitu, karena belas kasihan ya? Karena belas kasihan. Nah, saya punya satu ini sih kak, dulu saya juga agak jago di futsal dan bola, jadi kadang saya dinaikin kelas itu karena faktor itu. Oke, ada bidang lain lah. Ada bidang lain. Yang kira-kira, iya nih anak di, aduh edukasinya jelek banget. Matematika gak ketolong. Bolanya lumayan, yaudah lah. Futsal ngasih piala, jadi dinaikin. Mungkin ya, ini mungkin ya. Berprestasi dalam bidang yang lain. Iya, fisika nol. Tapi dapet tidak tau skor, yaudahlah ya. Oke, terus-terus. Ya gitu sih, jadi saya punya agak khawatir juga tentang itu. Jadi, sempat galau dan juga akhirnya, tapi Tuhan punya rencana ya buat kita. Setelah saya kelas 3 SMA, ternyata saya juga waktu itu gak tau mau kemana. Tiba-tiba saya didatengin satu orang, dia tiba-tiba dateng dan nawarin. Saya sekolah sound engineering waktu itu. Ingat saya. Oke, oke, oke. Besoknya, saya bilang iya, besoknya dia langsung kasih uang. Tapi aja satu tahun saya belajar. Dan yaudah, ternyata saya. Dan belajar? Dan belajar. Selama satu tahun? Satu tahun gitu. Jadi ternyata, waktu saya juga udah gak tau mau kemana. Ternyata juga Tuhan siapin planning. Dan waktu saya ambil ya, saya flow sampe hari ini. Oh, keren banget. Nah, itu kan, itu kan tadi kan lo bilang kan seiring berjalannya dengan waktu. Tapi di tengah-tengah situ, di antara itulah gitu kan waktu lo gak tau. Waduh, masa depan gue gimana nih ya. Gue ke depan mau jadi apa nih ya. Gue lagi sekolah, gue malah bandel lah. Gue sekolah gak belajar sungguh-sungguh lah. Kira-kira ada sesuatu yang lo lakukan. Maksudnya cara lo ngapain untuk lo, apa sih namanya menciptakan sebuah masa depan yang kira-kira itu bakal baik lah buat lo. Iya, pertama itu kan saya udah taruh semua masa depan saya di bola sebenernya. Tadinya. Tadinya. Karena saya sadar semua pelajaran saya ini gak bisa. Kan gue denger kan lo pengen direkrut sama salah satu klub sepak bola juga dulu. Iya, waktu itu kan saya udah ikut pelatih. Dan dilihat potensi saya lumayan hari itu. Eh, teman-teman jangan lihat postur tubuhnya yang sekarang ya. Sekarang ya, tolong. Dulu itu dia ini, ya gak jauh beda lah. Ternyata lanjut, lanjut. Dulu saya punya potensi lah, ada beberapa nama. Ada teman saya juga, Zuma dulu. Ada Terry. Jadi di ini, pelatihnya punya harapan besar sama kami bertiga. Di momen kami ya, di generasi kami ya. Dia udah coba kontek pelatih Persipura, kontek Persija. Masih junior tapi ya. Dan waktu itu berjalan dengan baik. Nah, tiba-tiba ini beloknya masa depan saya nih. Ini ada campur tangan Tuhan juga. Tiba-tiba saya ditawarin jadi penari gereja waktu itu tiba-tiba. Aneh, aneh banget, aneh banget. Gak jelas sebenarnya ini. Gak jelas, gak nyambung kan. Di waktu yang bersamaan. Iya, jadi waktu itu saya mau mulai lebih serius ke bola. Tawaran itu dateng, aneh. Tawaran buat jadi penari di gereja. Iya, ini aneh sekali. Ini gue bingung ini ya. Harusnya kan tawaran dari Madrid gitu ya. Maksudnya kalau campur tangan Tuhan, maksudnya logikanya kan gitu kan. Kalau campur tangan Tuhan datang kan sesuatu yang... Masih sprek takuler. Masih sebaya gitu loh. Tiba-tiba, mau jangan jadi penari gereja. Nah itu gak nyambung ini. Gue bingung dari kemarin ketemu orang, laki-laki, penari semua ya. Makanya. Makanya ini gak nyambung sebenarnya. Tapi saya gak ngerti, campur tangan Tuhan tuh aneh. Tiba-tiba dari tawaran dari sebuah klub sepak bola yang proper di Indonesia. Dalam waktu yang bersamaan ada tawaran. Nah iya. Gue mau nari gak? Tawaran yang berbeda. Dan saya harus milih. Tapi dalam momen yang sama? Dalam momen yang sama. Oke. Itu gak mudah sejujurnya. Nah. Dan lo tau gak hari itu campur tangan Tuhan? Waktu itu gak gitu sadar. Sadarnya setelah itu. Oke. Nah jadi waktu itu saya harus milih nih. Seharusnya kalau saya gak usah mikir ya, saya milih bola lah. Betul gak? Lebih proper. Itu masa depan saya, saya juga, saya waktu itu striker, saya mencetak sangat banyak gol. Itu gawang di sebelah sana udah saya golin 1 juta kali. Maksudnya gak ada keeper. Sombong ini orang. Gak ada keeper, kosong-kosong gol gitu. Nah itu dia, Waktu saya mulai bisa, waktu milih. Waktu milihnya itu cuma sebentar gak. Jadi waktu itu tawaran itu datang, mau gak jadi penarik gereja. Gak tau gimana cuma sepersekian detik sih. Beleng iya. Sepersekian detik. Tapi arti dari iya itu adalah saya ilangin bola ini. Iya lu harus memilih dong kan. Iya. Lu tetap harus memilih kan. Iya. Memilih diantara ini apa yang lu ambil kan. Gak ada misalnya lu mengiakan, Mengiakan jadi penarik gereja. Kemudian kemungkinan untuk bola ini juga lu ambil kan. Enggak kan. Iya. Harus ada satu yang dikorbanin. Jadi dari iya. Dan lu tau itu. Iya. Dari iya itu, saya harus ilangin masa depan saya dari SD ini. Apa yang udah lu impikan? Cuma sepersekian detik itu iya dan tidaknya. Yang udah lu bangun, sedemikian rupa, lu latihan, bla bla bla. Udah bayangin di kepala angkat piala dunia, Angkat champion, angkat piala Indonesia itu. Dalam iya itu. Dalam sepersekian detik? Iya. Iya-nya itu menggeserinnya semua. Lu sadar gak sih waktu itu? Atau lu tiba-tiba terhipnotis? Waktu ditawarin itu, gak tau gimana ya. Itu jadi cuman, iya. Abis itu baru. Jawaban yang bisa keluar dari mulut lu cuma iya. Tiba-tiba ada sedikit eksiting kecil. Udah. Aneh. Makanya aneh. Pemilihan, pemilihan. Lu pernah bertanya-tanya gak? Kenapa gue waktu itu bilang iya ya? Iya. Abis itu iya. Abis itu saya renungkan sampe sekarang. Pernah nyesel gak? Hampir pernah. Misalnya, karena ketemu pelatih. Oh. Waktu saya pilih iya, dia tau dia marah. Karena kan dia taruh harapan semua. Dia beliin saya sepatu bola. Dia beliin saya ini. Waktu dia tau saya milih nari di gereja. Hubungan kami selesai. Itu gak mudah buat saya. Karena saya sayang dia. Dia sayang saya. Jadi kami juga saling ini. Ya karena memang dalam setiap keputusan yang kita ambil, Pasti ada konsekuensinya ya teman-teman ya. Iya. Betul. Pasti ada konsekuensinya. Apalagi dalam waktu kita diperadabkan dalam sebuah pilihan yang sulit. Ya kalau misalnya pilihannya sulit adalah misalnya nih ya, Sesuatu yang apple to apple lah compare-nya. Misalnya gitu kan. Kita ngomongin yang dipandang manusia ya. Misalnya kan kalau tadi yang Oba Jebila gitu kan. Kalau misalnya ini tawaran dari Persebaya. Dan kemudian ada tawaran dari Real Madrid. Ya lo gak usah mikir gitu kan. Lo merem aja gitu kan. Karena kan ini kan. Ya pasti lo pilih tawaran dari Madrid gitu kan. Ya walaupun itu tidak terjadi gitu kan. Dan dari setiap apapun juga yang kita putuskan. Pasti ada konsekuensinya gitu kan. Iya. Tapi poin yang penting adalah disini jangan pernah menyesali apa yang kamu putuskan. Apalagi kalau kamu tau itu adalah benar. Gitu kan. Nah terus gimana tuh? Nah setelah saya iya. Ya ini tuh. Saya mulai nari dong di gereja. Hari itu gak mudah. Karena penari gereja cowok itu gak banyak hari itu. Iya. Dan ya gue tau lah stereotipnya orang-orang. Kalau misalnya ngeliat. Aduh cowok ngeliat nari. Pasti yang di kepalanya apa sih? Yang di studio. Kalau cowok nari apa sih yang di kepala kalian? Lemah gemulai. Lemah gemulai ya. Dulu itu gak mudah buat saya. Saya gak tau ya. Kalau sekarang mungkin penari gereja udah keren kali ya. Jubahnya udah bagus, kostumnya lebih baik. Iya. Dulu enggak. Tapi kan dulu kan misalnya kan kalau penari gereja kan ya ada modern dance apa segala macem. Masalahnya saya gak ada basicnya. Oh gitu ya. Basicnya salto saya sama tendangan free kick. Gak jambung sama. Tendangan subasa. Nah iya jadi pokoknya setelah saya pilih itu. Ternyata waktu saya coba liat tarik sampe hari ini. Ternyata ini adalah pintu dimana saya mulai bisa mulai ceritakan hidup saya ke banyak orang. Tentang saya dulu sama ayah saya dan keluarga saya. Dan titik bisa mengampuni itu yang tadi. Ternyata lewat pintu inilah saya bisa masuk pelan-pelan. Dan menyentuh orang satu demi satu demi satu demi satu baik yang di Bekasi mulai keluar Pulau Jawa, Kalimantan, masuk kemana. Dan ternyata ini adalah pintu untuk saya bisa bawa kisah ini dimana. Kalau kamu juga bisa ngampunin, kamu juga akan bisa punya masa depan. Ternyata ini pintunya. Berarti ini ada benang merahnya dengan apa yang tadi lo bilang di awal dong. Ya betul. Kan ini ada benang merahnya dengan apa yang lo ceritain. Gue pengen dari hidup gue ini nanti gue bisa jadi kesaksian, gue bisa jadi berkat. Dari hidup gue juga orang bisa jadi belajar dan segala macam kayak gitu dong. Saya bener-bener gak nyangka ini pintunya. Gak kau pikiran gitu ya. Dan saya bersyukur saya milih pintu yang tepat hari itu. Hari itu dalam sepersekian. Meskipun ada pintu lain yang lebih menarik tapi saya bersyukur pilih pintu yang tepat hari itu. Nah ini menarik banget ya buat teman-teman. Mungkin yang hari ini sedang ada dalam persimpangan dalam hidupmu ya. Kamu yang lagi nonton ya program ini hari ini. Mungkin kamu lagi punya persimpangan dalam hidupmu ya. Coba deh. Jangan buru-buru kasih jawaban gitu ya. Tapi belajarlah untuk berdoa, belajarlah untuk jadi tenang. Saya yakin, gue juga yakin ya pasti lo juga jawaban. Iya itu, itu bukan sekedar jawaban yang keluar dari mulut lo yang lo ingin nih kan. Iya. Karena kadang-kadang kayak gitu sih. Kadang-kadang kalau misalnya, kalau misalnya apa, kalau misalnya Tuhan punya rencana dalam hidup kita ya. Kadang-kadang itu, bukan kadang-kadang malah-malah sering banget itu gak sesuai dengan apa yang kita harap. Iya, gak make sense. Setiap manusia itu pasti kan punya skenario masing-masing, bener gak sih? Iya. Lo pengennya kalau Tuhan mau berkatiin hidup gue, caranya kayak begini. Iya. Emang kita sukar darahnya kan? Betul, banyak orang begitu. Iya kan, bener kan? Betul banget, iya. Bener kan? Jadi demikian waktu Tuhan berkati dari tempat lain, Tuhan lagi gak berkatiin. Nah, betul. Gue pernah tuh waktu itu. Betul kan? Gue juga pernah. Ini saya cerita deh. Biar, gara-gara denger cerita uba aja gue jadi pengen cerita. Iya, gimana-gimana? Jadi, waktu itu kan gue kan pernah mau pergi ke Amerika. Ini pertama kalinya gue pergi ke Amerika nih. Iya, bener-bener. Ini serius. Dan ini lucu gitu kan. Ini waktu itu gue mau pergi ke Amerika. Memang waktu itu ada kegiatan pelayanan ke Amerika. Itu gue perginya bareng sama Roy Chandra tuh. Orangnya tuh ada di belakang. Eh, nanti episode berikutnya lu ngobrol sama gue loh. Jangan main gitar-gitaran aja di situ. Nah, jadi waktu itu. Waktu gue mau pelayanan pergi ke Amerika gitu. Gue gak punya duit sejijirnya. Saya gak punya duit. Karena pergi ke Amerika tuh mahal. Dan pergi ke Amerika itu kan mesti apa? Mesti bikin visa lah. Apa segala macem. Tahun 2013 tuh gue ingat banget. Tahun 2013 mesti bikin visa. Nah, gue ini punya pengalaman ditolak visanya sama negara-negara yang... Yang apa yang... Yang killer-killer lah. Gue pernah ditolak di Belanda. Inggris. Pernah ditolak di kedutaan Inggris. Pernah ditolak di kedutaan... Apa lagi ya. Banyak Australia. Dan orang-orang bilang, Ah lo, dapet visa Amerika susah lah. Gak mungkin lah. Gitu kan. Nah, cuma waktu itu. Gue berdoa sih. Gue berdoa kan. Gue berdoa. Gue berdoanya kayak gini. Waktu itu gue berdoa kayak gini. Tuhan, kalau misalnya gue dapet visa Amerika nih ya. Gue gak akan pusing minta duit buat pergi ke Amerika. Jadi gue mintanya jawaban doa gue adalah visa Amerika gue diterima aja. Dan itu dalam 3 hari bisa gue diterima. Dan jadi. Ya kan. Nah, otak kan mikir nih. Oke, visa udah jadi gitu kan. Duitnya gimana? Bener gak? Tiketnya ya? Ya buat beli tiket. Gue 2 minggu bro di sana. Oh iya. Lo mau hidup dari mana? Gue gak punya dolar men. Beneran. Rupiah aja waktu itu cuma kepingan-kepingan. Gitu kan. Cuma sekali lagi waktu gue mulai kayak gitu ya. Gue di otak gue langsung. Di hati gue langsung diingetin kayak gini. Kan. Lo kan minta duanya kan visa. Lo kan diterima aja. Ngapain gue pusing selalu gitu. Yaudah. Tapi akhirnya. Akhirnya. Ini yang konyol sih. Akhirnya. Sebulan kemudian. Gue lagi ada duit. Gue gaya. Gue coba dateng ke keuangan kan. Yang waktu itu bagian ngurusin kepergian ke Amerika. Gue dateng ke ke keuangan. Gue bilang kayak gini. Ci. Gue panggilnya Ci. Cik. Saya mau bayar DP dong. Gue bilang kayak gini. Ini gue aduk. Jijik banget tuh. Kalau dengerin ini udah. Gue malu banget. Ci. Saya mau bayar DP dong. DP apa? Itu DP yang buat pergi ke Amerika sama Panama. Wah sebentar ya diliat. Diliat apa? Diliat daftarnya. Yaudah diliat daftarnya. Diliat daftarnya. Lalu waktu itu gue juga gak punya duit banget. Cuma punya 800 ribu buat bayar DP. Waduh. Waduh. Waduh itu dana yang dibutuhin 60 juta gitu. Jauh ya? Jauh gitu kan. Spak speak aja. Nah terus pas bayar mau bayar DP gitu di cek datanya. Terus dia bilang kayak gini. Eh Liz. Lo gak usah bayar. Kenapa? Waduh. Ini lo udah lunas semuanya. Astaga. Yang bener. Iya beneran ini udah lunas semuanya. Wow. Lunas maksudnya? Iya tiket pesawat, hotel lo. Bahkan tiket pesawat PP lo ke Panama. Penginapan di sono. Pokoknya semuanya udah beres sampe lo pulang. Lo tinggal berangkat aja tinggal bawa uang saku. Kayak gitu. Lo kalau misalnya lo dapet mujizat kayak begitu, lo bakal ngapain? Mungkin syok mau teriak seneng juga kali ya? Teriak seneng kan? Iya. Bener kan? Bener ya? Bener ya? Pasti maksudnya, pasti itu harus juga sangat bergumul dan mikirin banget ya Pak Anu pastikan. Iya bener ya? Pastinya happy kan orang kan? Yes akhirnya udah lunas gitu kan? Itu gajian berapa kali tuh? Nggak tau. Gue malas gitu ya. Bener kan harusnya orang kan seneng ya? Ini yang disini temen-temen harusnya seneng gak? Iya. Seneng gak? Harusnya seneng ya? Seneng lah. Gue marah. Gue jengkel. Kok bisa kan? Nah itu. Nah kan ini kan kalau misalnya Tuhan yang kasih, Tuhan sutradaranya kan suka-suka Tuhan kan caranya. Gue pengennya apa? Gue karena gue berdoa gitu kan. Gue peduli kayak gini. Tuhan kalau misalnya pengen berkati hidup gue, ya lo kasih gue kerjaan kek. Sehingga gue menghasilkan. Itu gue sombong. Kenapa? Karena gue malu gue dibahirin sama orang. Padahal gue juga gak punya. Gitu kan? Ya ampun. Nah ini gawatnya kita. Sering kali tuh kita pengennya kalau misalnya kita pengen terima berkat itu ya apa ya? Ya serahkan aja hidup lo sama Tuhan biar Tuhan itu yang atur hidup lo gitu kan. Sering kali kita ini apa ya? Kita ini mencoba untuk jadi sutradaranya gitu kan. Sering kali apa yang Tuhan kasih ke kita kan yang ditawarkan kepada setiap kita kan mungkin kan gak sesuai dengan apa yang kita mau. Bener kan? Ya jauh, jauh. Persebaya penari gereja. Jauh banget. Gila jauh banget gitu kan. Tapi ternyata kalau misalnya denger dari cerita lo yang gue liat justru dari situlah itu menjadi pintu untuk lo bisa nyampe kepada destinasi yang sudah ditetapkan dalam hidup lo. Iya. Yang punya masa lalunya apa? Ya bukan irinya bukan berarti gue pengen kayak begitu. Bukan pengen hancur ya? Enggak, enggak. Pasti gue bukan iri ya mungkin lebih kayak apa ya. Aduh, itu orang itu orang beruntung ya. Pasti beruntung lo punya seperti itu sehingga lo punya cerita untuk diceritakan sama orang-orang yang mungkin punya masalah lo yang lebih buruk dari itu. Buat mereka yang tidak berpengharapan lewat cerita hidup lo, oh iya ternyata masa depan masih ada. Harapan itu tetap ada. Jadi buat teman-teman ya yang ngerasa hidupmu tuh susah, yang merasa hidupmu kacau atau engkau yang memilih untuk hidup kacau hari-hari ini. Ya mendingan buru-buru balik deh. Iya. Saya boleh cerita enggak? Boleh, boleh dong. Ya memang lo disini mesti cerita, jangan gue cerita. Jadi salah satu hal yang menguatkan panggilan saya di pintu sebelah kanan ini adalah waktu itu saya ketemu satu orang dari Tanah Karo, boleh sebut kan ya? Dari Tanah Karo, mungkin saya enggak sebut namanya. Jadi dia ini anak berandal. Dia ini anak berandal, dia anak ketiga dari tiga bersaudara. Dia persis hampir mirip kayak saya, enggak pintar, enggak apa. Jadi tapi tiap hari yang dia terima adalah cacimakian di rumah. Nah ini yang saya berharap banyak orang mau belajar. Waktu situasi seperti itu, dia di tempat ibadahnya dan juga di masyarakat, tidak ada satupun yang terima. Semua jatuhnya lebih kayak menghakimi dan enggak mau dengar dari sisinya dia ini gimana. Jadi setiap hari dia terima itu di rumah, di tempat ibadah, penolakan, dan juga dia terima... Setiap hari. Iya, setiap hari. Dan dia akhirnya jadi pereman di pasar, malak, berantem, tawuran. Hampir ngebunuh waktu itu juga sempat incaran polisi. Dan tiba-tiba dia masuk ke satu lapo, isinya orang mabok semua. Lapo itu adalah kedai. Kedai, kedai. Kedai, warung. Nah, waktu dia lagi duduk, ada satu bapak-bapak cuma nyodorin satu tuak waktu itu. Tuak, minum deh, biar tenang. Cuma dari penerimaan itulah, dia akhirnya masuk di geng itu dan lebih nakal. Nah, dia ngomong gini, dia ngomong gini. Tapi setelah itu dia ngomong gini sama saya. Kak, seandainya hari itu saya diterima di satu tempat aja, Kak. Tempat ibadah atau apa. Saya pasti enggak akan, enggak perlu lewatin jadi penjahat di kota saya hari itu. Dan waktu itu saya mulai, di hati saya tergerak dan Tuhan ternyata masih banyak orang yang kayak gini. Yang cuma butuh, kamu kenapa? Dan dia akan berhenti jadi penjahat. Jadi itu jadi waktu saya dengar ceritanya dia, dan itu makin saya semangat untuk terus nyirtain kisah saya ini dan nerima sebagainya mungkin orang yang dia enggak diterima di tempatnya. Saya juga waktu dengar ini syok. Maksudnya di tempat mana, tempat tongkrong masyarakat yang baik, tempat positif, enggak mau terima sama sekali. Sehingga dia jadi penjahat. Diterimanya karena di tempat yang negatif. Karena satu botol tua diterima, dia jadi penjahat selama sekian bulan. Sebelum akhirnya dia bertobat dan balik. Dan dia bilang, seandainya, Kak, saya hari itu disodorin air putih lah sama bapak saya atau sama siapa, saya enggak akan jadi penjahat bertahun-tahun. Itu salah satu, saya makin, ya ini pintu saya dan saya harus terus bergerak. Yes, yes. Nah ini jadi poin penting ya buat setiap kita ya, teman-teman ya. Karena memang biar bagaimana punyikah setiap orang itu butuh yang namanya acceptance. Setiap orang itu butuh yang namanya penerimaan. Dan seringkali sifat kita, sikap kita gitu kan, itu mungkin buat kita hari itu kita biasa aja gitu. Waktu kita menolak orang lain gitu ya. Misalnya ada orang datang kepada kita dan hari itu kita dengan entenya, dengan santenya kita nolak orang itu, itu bisa jadi aja itu menjadi dampak yang sangat buruk buat dia ke depan. So, mari kita sebagai orang-orang yang positif gitu ya, orang-orang yang apa ya, ya yang positif lah gitu ya, waktu orang datang kepada setiap kita, berusaha lah untuk kita ini selalu mengeluarkan aura-aura kebenaran gitu ya. Bener ya, Jaya? Iya, iya. Dan ini, Ja, satu pertanyaan lagi nih, Ja, sebelum kita selesai, Ja. Siap. Satu kata yang menggambarkan ya, yang mewakili dari segala sesuatu yang lo alamin ya, dari yang lo ceritain, apa aja? Yang pengen lo ungkapkan gitu dengan masalah yang seperti itu, akhirnya lo bisa diubahkan seperti ini, dan akhirnya lo bisa jadi berkat buat banyak orang. Mungkin saya bisa bilang gini kali ya, ada sebuah kertas, ada pulpen. Kasih pulpennya ke Tuhan. Oke. Biar dia yang tulis, sisanya mari jalanin sama-sama. Mungkin saya cuma bisa bilang itu kali. Biarkan Tuhan jadi penulis dalam hidup kita. Iya. Wow, keren banget. Biar dia yang tulis, pokoknya percayaan aja pulpennya. Udah kita gak usah tipek-tipekan, kadang kita mau tipek-tipekan. Iya, 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 iya. Udah lah, percaya aja. Dan kalau setiap kali itu ada sebuah kesalahan, itu gak pernah datangnya dari pihaknya ya. Berarti dari kita yang pengen tipek-tipek gitu. Iya, iya, iya. Tuhan yang ini jangan dah susah. Jadi mungkin kalau saya simpulkan hidup saya sampai hari ini, saya cuma berani dikasih pulpennya itu ke Tuhan dan terserah beliau mau buat apa. Tulis deh. Iya. Engkau mau tulis apa? Silahkan tulis. Mau nari lagi, ayo. Ayo. Mau ngapain lagi? Mau pasang lampu, ayo. Sekarang masak, ayo. Masak, ayo gitu ya. Oke. Dua pertanyaan terakhir. Oh boleh, boleh. Dua pertanyaan terakhir. Paling dikit lo bersaksi sama orang berapa? Bersaksi ini? Iya. Hidup lo jadi cerita kesaksian lo, paling dikit menceritakan hidup lo ke orang dan orang diberkati itu berapa paling dikit? Satuan pernah, tapi dalam kalangan ribuan yang pernah. Paling dikit satu ya? Iya. Paling banyak? Paling banyak mungkin 8 ribu sampai 10 ribu kali ya. 8 ribu sampai 10 ribu. Iya. Wow. Lo bayangin ya, dari seseorang yang punya masa lalu yang sedemikian rusak, sampai akhirnya hidupnya itu bisa diciptakan ke 10 ribu orang. Wow, itu luar biasa. Dan 10 ribu itu bukan cuma satu kali kan? Iya mungkin. Berkali-kali. Lebih sering dulu ke sekolah-sekolah sih ya. Lebih sering. Masuk ke sekolah. Anak-anak muda ke sesuatu. Iya. Satu sekolah ke satu sekolah yang lain, satu sekolah yang lain, sekolah lain. Yang saya gak tau lo jumlahnya. Kalau sekarang dihitung mah. Gak tau lah berapa, gak tau. Gak tau lah diberapa ya. Follower's berapa aja di Instagram? Aduh berapa ya? Ya ada lah. Ya berapa, sebutin aja. Mungkin 8 ribu kali ya. 8 ribu? Wah gila, followers gue aja cuma seribu. Gak tau itu juga dari mana. Oke aja. Mungkin ada yang pengen follow Instagram-nya Obaja bisa di add apa aja? Ya, add Obaja Reinhardt. Add Obaja Reinhardt ya. Ada Woku Bang Reinhardt juga. Malah promosi. Oke Jad, thank you banget ya Jaya. Terima kasih. Thank you banget. Thank you, tos aja tos, tos, tos. Thank you banget. Gue diberkatiin banget dengan cerita lo. Terima kasih dan tentunya temen-temen yang disini juga pasti sangat diberkati kan dengan cerita daripada Obaja. Jadi kesimpulannya apa sih? Kesimpulannya adalah masa lalumu itu tidak akan pernah menentukan masa depanmu. Engkau bisa menentukan masa depanmu seperti apa? Kalau poin daripada Obaja yang sangat memberkati hidup saya adalah kasih pulpennya ke Tuhan. Sejelek apapun engkau, seburuk apapun masa lalumu, waktu engkau ngasih pulpen itu ke dia, maka dia akan tuliskan sebuah destiny yang baru dalam hidupmu. Yes. Oke, thank you banget, tos lagi, sekali lagi. Terima kasih, Kak Rulis. Nanti kalau misalnya next, gue undang ke sini lagi mau ya? Mau, mau banget. Karena kayaknya kita masih banyak yang perlu kita omongin. Yang tentunya bisa jadi berkat juga buat temen-temen. Dan temen-temen, kalau misalnya obrolan dengan Obaja hari ini memberkati hidupmu, jangan lupa untuk di-like, di-commen aja kalau kalian punya pertanyaan. Atau kalian pengen bintang tamunya next siapa nih? Komen aja, tulis komen. Oh saya pengen bintang tamunya, Kak, sekali-sekali yang cantik-cantik dong Kak. Boleh, komen aja. Itu penting ya? Iya. Atau kalian pengen bintang tamunya siapa, pokoknya tulis aja di komen siapa. Ya, kalau misalnya kalian ngerasa nih ya obrolan-obrolan kita hari ini bermanfaat, boleh di-share ke temen-temen kalian. Mungkin temen-temen kalian hari ini punya masalah, siapa tau lewat omongan kita hari ini, lewat obrolan kita hari ini, ini bisa jadi berkat buat hidupnya. Dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk di-subscribe ya, Asia Zara, dan tetap bunyikan loncengnya. Oke, saya Rulis Firman. Saya Rulis Bajarenhar. Terima kasih sudah menonton Artok hari ini. Kita ketemu di episode berikutnya. God bless you all. Bye-bye. Semuanya, waduh, semangat. Kalau dengan kondisi yang... Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.